SESKIA GOTIK LABRAK INES GONZALES SELINGKUAN SUAMINYA BEGINI PERJAKAPANYA DAPUR BERITA ARTIS TERKINI JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Usai kasus hamil Verano Siliana dengan suami Saskia Gotik yakni Sirajudin Mahmud Sempat terjadi kerenggangan keluarga Sirajudin dengan Saskia Gotik karena mendengar kabar perselingkuhan tersebut Hari ini akhirnya Saskia Gotik bertemu dengan Verano Siliana yang bertemu di salah satu restoran di Jakarta Saskia Gotik ingin menyampaikan sesuatu bertemu empat mata dengan selingkuhan suaminya Istri dari Sirajudin melihat Verano Siliana bukan sebagai musuh melainkan sebagai orang biasa Karena ketidaktahuannya Saskia hanya menyalahkan Sirajudin Verano Siliana tidak salah hanya saja bahwa suamiku tidak memberitahukan bahwa Dia menyukai wanita lain juga di belakang Ucap Saskia dikutip portal Brebes dari laman Youtube keluarga artis Saat menjumpai Verano Siliana, Saskia tempat tenang dan bisa menahan emosinya karena melihat wanita selingkuhan suaminya Bahkan Saskia sabar dengan peristiwa ini walaupun selingkuhan suaminya sampai mempunyai anak yang bahkan Seumuran dengan anak Saskia Gotik Saskia hanya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Verano Siliana Atau yang biasa disapa Ines Gonzalez Model asal Yogyakarta ini memang cantik dan bodinya juga bagus Kata Saskia Saskia juga tidak bisa membungkiri jika ada lelaki lajang Yang melihat Ines pasti akan tertarik Namun jika untuk suaminya ia mengatakan sangat tidak masuk akal Dirinya mengatakan bahwa sampai hati saat Saskia sedang hamil Suaminya malah meniduri wanita lain hingga hamil Itulah yang disayangkan oleh Saskia Gotik Untuk suaminya si Rajudin Mahmud Kegesalan itu akhirnya disampaikan kepada Ines Akan tetapi Saskia juga mengatakan Tidak mengizinkan kalau suaminya harus bertanggung jawab kepada Ines Gonzalez Karena model ini sama-sama mau bukan pemaksaan Jadi tidak bisa kalau sampai minta pertanggung jawaban terangnya Usai pertemuan ini beredar banyak sekali hujatan Yang datang untuk Ines Gonzalez dari netizen Ada yang menceramai menghinanya bahkan ada yang mencacimaki Karena telah merusak hubungan rumah tangga orang Harusnya Ines Gonzalez sadar Kalau si Rajudin sudah mempunyai istri Jangan malah ikut merampas milik Saskia Kata netizen Apa karena model tidak punya uang Makanya mau menjadi simpanan orang tambahnya Namun demikian Saskia justru memaafkan Ines Gonzalez Yang mengatakan semoga Ines ke depan lebih bisa menjaga diri Tidak membuka hati kepada laki-laki yang sudah mempunyai istri Akhirnya bertemu Saskia Gotik Ines Gonzalez nekat ke rumah si Rajudin Mahmud Saya hamil dia nikah Kabar anak di luar nikah si Rajudin Mahmud hingga kini ramai diperbincangkan Kondisi rumah tangganya dengan Saskia Gotik pun jadi sorotan Diketahui baru-baru ini muncul seorang wanita bernama Ferano Siliana atau Ines Gonzalez Yang menuntut pertanggung jawaban dari si Rajudin Mahmud Ines Gonzalez mengaku punya anak dari hubungan masa lalunya dengan suami Saskia Gotik tersebut Hal tersebut jadi ramai karena Ines Gonzalez meminta pengakuan dari si Rajudin Mahmud Hingga mengajukan tuntutan ke pengadilan Sebelum itu ternyata Ines Gonzalez sudah pernah ke rumah Saskia Gotik dan si Rajudin Lantas apakah Ines Gonzalez bertemu Saskia Gotik di sana? Kuasa hukum Ines Gonzalez mengungkap fakta bahwa pihaknya sempat mendatangi kediaman si Rajudin Namun hasilnya nihil karena rumah Saskia Gotik dan si Rajudin disebut terkunci Tadi kan sudah sama-sama dengar ya di dalam tapi kondisi rumah terkunci terang Sion Sementara itu Sion menyebut kondisi terkini Ines dalam keadaan sehat Sion bahkan menyinggung soal anak Ines yang kini sudah beranjak besar Kondisinya baik-baik saja ya anak sudah berumur Agustus ini genap 2 tahun ungkapnya Ines Gonzalez juga mengungkap kalau ia tak mengganggu hubungan siapapun Saya tidak mengganggu suami orang saya hamil duluan kemudian dia nikah Ketika berhubungan statusnya duda yang saya cari pertanggung jawaban yang seperti apa Urusan saya bukan sama istrinya kata wanita bernama asli Serano Siliana itu Lebih lanjut Ines Gonzalez menyebut kalau ia pernah berhubungan intim dengan si Rajudin Mahmud Ia bahkan mengungkap awal perkenalannya dengan Saskia Gotik Saya dari Yogyakarta jadi di tahun 2019 ujarnya dilansir instagram atlambetura Perkenalannya karena ada teman yang memperkenalkannya Saya dikenalkan seorang teman beliau ini nanti saya kenalkan dengan teman terangnya Akhirnya saat itu Ines Gonzalez bersedia dikenalkan Akhirnya bersedia dikenalkan waktu itu saya merasa gak ada masalah ujarnya Selama ini Adam Ayem rumah tangga Saskia Gotik dan si Rajudin kini diterpah isu miring Dua wanita sekaligus muncul minta pertanggung jawaban dari si Rajudin Suami Saskia Gotik Dugaan si Rajudin menghamili anak orang bikin nama Saskia Gotik ikut terseret Banyak netizen yang dibuat geram dan pilu melihat nasib Saskia Gotik Jika si Rajudin benar-benar lakukan seperti yang ditudukan Tahu rumah tangganya diusik Saskia Gotik pun mulai buka suara Gerak hidup cintanya dengan si Rajudin disentil netizen eks Vicky Prasetyo kini ungkap fakta Pasang badan bela si Rajudin Saskia Gotik ngaku santai dengan isu miring Saskia Gotik sebagai istri pilih menyikapinya dengan tenang dan lebih mempercayai perkataan suami Mbak Masa badan dengan omongan orang kini Saskia Gotik gigit jari dengan fakta yang ada Ines Gonzalez menyebut kalau ia pernah berhubungan intim dengan si Rajudin Mahmud Ia bahkan mengungkap awal perkenalannya dengan Saskia Gotik Saya dari Yogyakarta jadi di tahun 2019 ujernya dilansir dari Instagram Lambetura Perkenalannya karena ada teman yang memperkenalkannya Saya dikenalkan seorang teman beliau ini nanti saya kenalkan dengan teman terangnya Akhirnya saat itu Ines Gonzalez bersedia untuk dikenalkan Terima kasih telah menonton!